Halo Sobat Office, karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19, beberapa instansi sedang menerapkan WFH atau bahkan Shifting untuk para pekerjanya. Demi mendukung hal tersebut dan membantu instansi agar kita berjalan lancar, kami menghadirkan solusinya, yaitu sistem aplikasi Integra Office Absensi atau IOA sebagai sarana absensi secara digital. Prosesnya sangat mudah, cukup dengan beberapa langkah berikut. Lakukan login pada aplikasi. Lalu pilih check-in untuk melakukan absen. Ambil foto selfie. Isi keterangan Dan kirim. Mudah bukan? Dalam aplikasi ini, lokasi tempat kerja Anda akan terupdate secara berkala dan otomatis, sesuai dengan posisi device Anda berada. Yuk, tunggu apa lagi? Maksimalkan kerjamu dengan Integra Office Absensi. IOA, absen hemat, cepat, dan akurat. Terima kasih telah menonton! Hai Sobat Office! Meski di tengah pandemi COVID-19, banyak kantor yang melakukan look from home atau bahkan sistem shifting. Adanya hal ini menyebabkan banyak instansi yang mengalami kesulitan dalam menghadapi eranya normal. Tapi, tak perlu khawatir, corporate partnership officer kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaik kami. Mulai dari Integra Office Persuratan, Integra Office Cloud, Integra Office Absensi, Integra Office Document Management System, Integra Office Helpdesk, Integra Office Knowledge Management System, dan produk unggulan lainnya. Nah, yuk tunggu apa lagi? Silahkan menghubungi kami ya! Terima kasih Sobat Office! Halo Sobat Office! Pernahkah instansi mengalami hal seperti ini? Masih melakukan pencarian surat satu persatu? Atau secara manual? Atau bahkan tidak tahu proses surat dan disposisi sudah sampai mana? Akhirnya, bikin proses surat jadi terlambat, makin lama, dan gak hemat waktu. Nah, dari itu Sobat Office tidak perlu khawatir. Kami punya solusinya, Integra Office Persuratan atau IOP. Integra Office Persuratan adalah aplikasi persuratan dan disposisi yang memfasilitasi instansi, organisasi dalam mengelola dokumen surat masuk, surat keluar, dan disposisi surat. Serta mampu mereformasi administrasi birokrasi perkantoran, dan menunjang sistem pemerintahan berbasis elektronik, atau SPBE. Integra Office Persuratan telah tersedia dalam versi web, Android, dan iOS lho. Dengan Integra Office Persuratan, proses pencarian surat mudah. Tidak perlu dilakukan satu persatu, tidak searching. Atau bahkan kamu bisa tahu proses surat sudah sampai di mana, bahkan sudah sampai ke tahap surat itu sudah dibaca atau belum. Sobat Office cukup menggunakan fitur tracking surat. Nah, dengan ini proses suratnya jadi lebih cepat. Tentunya hemat waktu, dan kerjaan cepat beres. Nah, gimana? Sudah tertarik? Yuk, tunggu apa lagi? Hubungi kontak berikut. IOP. Solusi masalah suratmu. Hai Sobat Office, pernah gak sih merasa stres karena banyaknya surat yang harus rekap manual? Atau kesulitan mencari surat lama? Bahkan, ngabisin surat keluar dengan nomor yang sama? Wah, pusing dong pastinya. Nah, bagi sobat kalian yang ngalamin masalah tadi, kami punya solusinya. IOP atau Integral Office Lock merupakan sistem persulatan online yang bisa meningkatkan kinerja dalam pembuatan surat masuk, surat keluar, hingga disk posisi. Dengan IOP, persulatan di instansi sobat sekalian menjadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kerja dari rumah bukan lagi sekedar impian. Tunggu apa lagi nih? Segera coba klik install aplikasinya di cloud.integrasolusi.com dan bastarkan instansimu sekarang juga. Hubungi kami di nomor berikut. Ayo si, pirit ongkos dan cepat! Halo Juragan Pasar! Pernah nggak sih kalian merasa susah mempromosikan toko, terus membeli ribet kirim gambar produk buat beli? Apalagi masih pandemi COVID-19 gini? Atau kalian sering kehabisan waktu cuma buat mereka pesanan harian? Duh, bisa-bisa keuntungannya jadi kurang maksimal nih. Eits, tapi sekarang nggak usah pusing lagi. Pasar WA hadir buat mempermudah usaha bisnismu. Cukup tiga langkah mudah berbelanja. Penasaran? Yuk cek demonya. Tinggal akses link toko, pilih produknya. Dan pesan. Taraaa! Kamu akan dapat motif pesanan pembeli di WhatsApp secara otomatis. Untuk lebih lanjut, kunjungi website dan hubungi tim kami ya. Pasar WA, jualan jadi lebih mudah. Halo sahabat ofis, pernahkah instansi mengalami hal seperti ini? Masih melakukan pencarian surat satu persatu? Atau secara manual? Atau bahkan tidak tahu proses surat dan disposisi sudah sampai mana? Akhirnya bikin proses surat jadi terlambat, makin lama, dan nggak hemat waktu. Nah, dari itu sahabat ofis tidak perlu khawatir. Kami punya solusinya. Integral Office Persuratan atau IOP. Integral Office Persuratan adalah aplikasi persuratan dan disposisi yang memfasilitasi instansi, organisasi dalam mengelola dokumen surat masuk, surat keluar, dan disposisi surat. Serta mampu mereformasi administrasi birokrasi perkantoran dan menunjang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Integral Office Persuratan telah tersedia dalam versi web, Android, dan iOS lho. Dengan Integral Office Persuratan, proses pencarian surat mudah. Tidak perlu dilakukan satu persatu. Tidak searching. Atau bahkan kamu bisa tahu proses surat sudah sampai di mana. Bahkan sudah sampai ke tahap surat itu sudah dibaca atau belum. Sobat Office cukup menggunakan fitur striking surat. Nah, dengan ini proses surat jadi lebih cepat. Tentunya hemat waktu dan kerjaan cepat baras. Oke, selamat siang ya kepada Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Sebelum acara ini kami mulai, kami infokan dulu kepada seluruh peserta untuk mengisikan terlebih dahulu ya format kehadirannya di chatroom dengan format hashtag nama, hashtag instansi, dan hashtag jabatan. Jadi silahkan ini bagi Bapak Ibu sekalian mungkin yang baru datang, baru hadir, atau mungkin yang masih belum mengisi konfirmasi, silahkan ya untuk dituliskan terlebih dahulu karena sebentar lagi, tepatnya pukul 1 persis, acara akan segera kami mulai ya. Terima kasih. Silahkan Bapak Ibu sekalian, yang konfirmasi di chatroom masih belum pas ini jumlahnya ya dengan yang hadir. Silahkan ini bagi yang belum konfirmasi, dituliskan dulu konfirmasi kehadirannya di chatroom ya dengan format yang sudah dibantu oleh panitia tadi di share di chat, hashtag nama, hashtag instansi, dan hashtag jabatannya. Silahkan Bapak Ibu sekalian, karena sebentar lagi atau 2 menit lagi lebih tepatnya akan segera kami mulai acaranya. Oke, sudah mulai satu persatu sudah mulai absen ya. Ada Ibu Ayu, selamat datang. Ada juga Bapak Yosua, Bapak Ade, selamat datang. Silahkan bagi yang lain ini, yang masih belum, karena masih belum pas ya jumlahnya. Jumlah yang sudah hadir di Zoom masih lebih banyak daripada jumlah peserta yang konfirmasi. Silahkan konfirmasi lebih dulu di chatroom. Satu menit lagi akan segera kami mulai ya acaranya. Oke, ada Bapak Immanuel, selamat siang Pak Immanuel. Oke, sudah pukul 1 persis, jadi acara akan segera kami mulai ya. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. dan selamat siang buat Bapak Ibu sekalian, peserta webinar, yang bertemakan absensi online, solusi absensi pegawai di era new normal. Ya, yang pertama-tama selalu kita panjatkan terlebih dahulu ya, putih syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tentu atas limpahan rahmatnya kita semua diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam sebuah pertemuan virtual ini dalam rangka mengikuti acara webinar yang bertemakan absensi online, solusi absensi pegawai di era new normal. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk lebih dalam perlu saya sampaikan ya beberapa peraturan atau tata tertib selama acara webinar ini berlangsung. Yang pertama, diwajibkan kepada seluruh peserta webinar ya, untuk mengaktifkan mode mute-nya. Jadi, dengan tujuan untuk kelancaran acara webinar ya, supaya suara atau suara satu dengan yang lainnya tidak saling mengganggu dan juga suara dari narasumber kita bisa terdengar dengan bersama. Jadi silahkan, rekan-rekan panitia juga boleh bantu ini untuk mengaktifkan mode mute-nya di seluruh peserta ya. Kemudian yang kedua, saya beritahukan kepada seluruh peserta. Jadi di acara webinar ini memang kami memberikan sertifikat ya kepada peserta sekalian seperti yang kami sampaikan di sebelumnya di poster-poster kami. Namun sertifikat ini juga ada syaratnya Bapak Ibu sekalian, jadi harus mengikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir. Nah, nanti juga akan dibantu oleh teman-teman panitia untuk membantu memantau ya. Jadi dimohon bagi Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengikuti ya dengan baik acara webinar ini dari awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga, saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian, nanti di akhir acara webinar ini juga akan ada feedback yang akan dibagikan oleh panitia. Akan ada form feedback. Jadi diwajibkan kepada seluruh peserta untuk mengisikan ya link feedback yang sudah di-share itu. Karena itu juga bagian dari persyaratan untuk bisa mendapatkan sertifikat acara webinar ini. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian, sambil berjalannya acara nanti, silahkan barangkali sudah muncul beberapa pertanyaan yang ingin diajukan kepada narasumber, dimohon untuk disampaikan saja di chatroom ya dengan format hashtag nama, hashtag instansi, dan hashtag pertanyaannya. Jadi tanpa harus raise hand terlebih dahulu. Jadi langsung silahkan saja dituliskan di chatroom dengan format yang sudah kami tentukan, hashtag nama, hashtag instansi, dan hashtag pertanyaan. Karena nanti di akhir acara akan ada sesi tanya jawab atau diskusi ya, yang mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan kami angkat untuk dibahas bersama dengan narasumber kita. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi ya Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah kita ini sudah hadir dua orang narasumber yang luar biasa ya. Yang pertama ini hadir ini di tengah-tengah kita ada Bapak Ali Mujib. Nah ini beliau juga merupakan Direktur dari PT Integra Teknologi Solusi ya. Jadi PT Integra Teknologi Solusi ini selaku perusahaan yang juga menyelenggarakan acara webinar ini. Sekaligus salah satu perusahaan IT yang punya banyak pengalaman untuk membantu transformasi atau digitalisasi proses bisnis ya. Baik itu dari instansi pemerintahan mulai dari kementerian sampai ke kantor-kantor pemerintahan di bawahnya bahkan sampai ke BUMN maupun di instansi-instansi swasta. Nah coba ini kita sapa dulu ke Pak Ali Mujib. Selamat siang Pak Mujib. Selamat siang Mas Husin. Oke suara saya dengar jelas ya Pak Mujib. Suaranya jelas. Oke Alhamdulillah. Gimana suara saya? Sudah jelas? Pak Mujib suaranya jelas juga. Kabarnya. Oke. Alhamdulillah bagus ini jadi kita masih WFI ini mulai dari bulan April kemarin sampai sekarang. Kemudian tetap berjarah lagi suai. Tidak mengangkat. Oke. Oke oke. Menarik ini ya. Berarti masih WFI Pak Mujib. Mulai dari April sampai saat ini. Berarti sekitar 5 atau 6 bulan. Oke oke. Lancar semua berarti Pak ya. Oke baik. Nah selanjutnya ini juga gak kalah menarik ya. Gak kalah luar biasa. Di tengah-tengah kita juga hadir narasumber kita yang kedua. Nah ini beliau adalah Bapak Budi Arief Bincaksono. Nah ini juga satu perusahaan sebenarnya dengan Pak Mujib. Dia merupakan project manager di PT Integra Teknologi Solusi. Jadi punya banyak pengalaman sekali untuk mengembangkan berbagai macam sistem ya. Atau aplikasi di instansi pemerintahan maupun di instansi swasta. Terutama ketika di era new normal ini banyak sekali ya. Request-request tentang sistem aplikasi. Untuk membantu perjalanan proses bisnis di era new normal. Coba kita sabar dulu. Halo. Pak Budi. Halo. Ya. Selamat. Oke gimana kabarnya Pak Budi. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik. Oke. Berarti kalau Pak Mujib WFA. Tak Mujib WFA berarti Pak Budi juga WFA ini. Iya. Betul-betul maksudnya. Oke oke oke. Lancar Pak ya aktivitas kerjanya meskipun WFA tapi ya. Apalagi kan banyak request nih Pak Ed. Dari penjelasan untuk perembangan sistem. Oke oke. Baik Bapak Ibu sekalian mungkin tanpa perlu berlama-lama jadi tanpa kita perlu berlama-lama kita langsung saja masuk ke Segera new normal itu sama-sama tahu ya Bapak Ibu sekalian Kalian bawah Di tengah kondisi pandemi bagian besar organisasi ini. Untuk melakukan adaptasi ya atau melakukan transformasi atau digitalisasi proses bisnis terutama proses-proses bisnis yang memang terkena dampak langsung dari adanya pandemi ini. Nah dimana memang salah satunya yang terkena dampak adalah masalah absensi di karyawan. Nah karena kan absensi karyawan ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai satu hal yang sederhana ya. Sederhana tetapi jika kita perhatikan lebih dalam ternyata sistem atau absensi ini memiliki urgensitas tersendiri. Nah sebelum saya masuk ke narasumber nah ini ada polling ya yang akan dibagikan ke Panitia. Jadi kita pengen tahu lebih dulu ini kepada Bapak Ibu sekalian sebenarnya sistem absensi model seperti apa yang paling banyak digunakan di Bapak Ibu sekalian. Mungkin teman-teman Panitia boleh membantu untuk mencerahkan pollingnya ya. Ya silahkan Bapak Ibu sekalian mungkin saya beri waktu 30 detik ya untuk bisa mengisikan saja satu pertanyaan. Apa jenis model absensi yang digunakan di instansi Bapak Ibu sekalian saat ini? Oke. Silahkan diisi. Oke sudah cukup ya. Mungkin teman-teman Panitia boleh bantu untuk men-sharekan hasilnya ini kalau sudah selesai. Biar kita bisa tahu kemudian bisa dibantu untuk menjelaskan ini analisanya dari narasumber kita. Silahkan teman-teman Panitia boleh bantu share hasil pollingnya. Oke. Dari pertanyaan jenis absensi yang paling banyak digunakan di instansi Bapak Ibu sekalian dari tiga opsi ya. Ternyata absensi yang paling banyak digunakan adalah menggunakan mesin absensi bersifat on-site. Atau seperti check lock, fingerprint, atau mungkin ada yang lain seperti retina scan dan lain-lain ya. Dengan menduduki suara sebanyak 63,6%. Sedangkan yang kedua dituduki model absensi online. Berarti sudah ada yang menggunakan aplikasi absensi online ini ya sebanyak 27%. Yang terakhir menggunakan model absensi manual. Ini juga masih sedikit ya 9% atau 2 orang yang menggunakannya. Oke. Tanpa perlu berlama-lama ya mungkin ada baiknya kalau yang menganalisa langsung saja kepada yang lebih berpengalaman, yang lebih pakar. Saya mau menuju dulu ke Pak Mujib dulu ini. Pak Mujib sebelum kita bicara lebih jauh lagi nih Pak Mujib ya tentang absensi online khususnya. Mungkin Pak Mujib bisa sedikit menjelaskan nih Pak kepada seluruh peserta, kepada kita-kita semua. Sebenarnya apa urgensi dari absensi itu sendiri sehingga menjadi sesuatu yang sangat worth it untuk kita angkat. Silahkan Pak Mujib. Ya terima kasih jadi seletnya mungkin bisa digeser ya. Jadi sekilas dulu saya coba melihat hasil pooling yang ada gitu ya. Jadi kalau dari pooling yang ada ini saya bisa menyimpulkan rata-rata dari hampir 64% ini kan masih ini yang sepertinya yang paling banyak dipakai sampai saat ini ya. Jadi mesin absensi yang bersifat onsite atau di kantor. Jadi ini trend di beberapa ya 10 tahun terakhir lah ini sangat sudah trend dan banyak dipakai di hampir seluruh instansi gitu ya. Jadi model check lock atau feature print dan seterusnya. Akan tetapi mungkin karena protokol COVID sudah mulai berjalan di 1, 2, 3 bulan ini kayaknya sebagian peserta ini sudah mulai menjalankan ke model absensi online ya. Jadi nanti mungkin dari absensi online ini barangkali dari para audien bisa sedikit sharing ke grup ini juga mungkin kira-kira yang sudah dijalankan seperti apa. Terus kemudian pengalamannya seperti apa ini nanti bisa di share-share juga di acara pada siang hari ini. Oke kita lanjut ke set ya di powerpoint di next powerpointnya. Jadi mengenai absensi ini terlihat memang sederhana gitu ya terlihat memang sederhana. Cuman punya peran yang sebenarnya cukup esensial gitu ya pada fase-fase yang saat ini. Kita juga harus memahami bahwa karyawan ini adalah salah satu aset yang berharga yang merupakan gerda terdepan dari perusahaan untuk mencapai visi mempumisi dari perusahaan itu sendiri. Jadi mau tidak mau pada saat ini dan mungkin ke depan juga gitu ya untuk mencapai kesuksesan dan tujuan dari perusahaan harus benar-benar melibatkan karyawan. Sehingga ini menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan ataupun instansi pemerintah kadangkali. Jadi diharapkan dengan adanya absensi ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa menjaga kenyamanan dan mempertahankan dari para karyawan yang sudah kita miliki. Sehingga tuntutan dari pengelola SDM atau Human Resource sangat penting dituntut memiliki sistem yang cukup bagus untuk menjaga keamanan dan mempertahankan dari karyawan ini. Salah satunya yang mungkin dianggap sepilih adalah masalah absensi gitu ya. Jadi ini cukup penting bagi perusahaan karena ini menjadi pada masa-masa ke depan adalah Human Resource ini adalah merupakan salah satu aset yang cukup berharga bagi sebuah perusahaan. Kira-kira ujung tombaknya mengarahnya ke situ Mas Besin. Jadi masuknya ke arah Human Resource seperti itu ya. Terkait absensi sendiri kalau mau dibicarakan lebih, ya gimana? Mungkin kalau lebih teknis terkait absensi itu bisa next di powerpointnya. Jadi definisi dari absensi sendiri kalau menurut definisinya gitu ya, sebenarnya absensi adalah untuk mengetahui apakah seorang ini datang atau hadir di kantor sesuai jam kantor yang telah ditentukan oleh kantor itu sendiri. Dan biasanya juga dipakai juga untuk mengetahui apakah ada karyawan yang lembur dan sebagainya seperti itu. Cuma absensi ini juga mengalami transformasi yang mungkin bisa kita lihat di lapangan gitu ya. Bisa next powerpointnya. Jadi kalau saya bisa melihat bahwa mungkin kantor itu adalah seperti yang di sebelah kiri itu, pada umumnya adalah berbentuk sebuah building, bangunan fisik gitu ya, di mana kita berinteraksi di dalamnya untuk menjalankan dari fungsi dari kantor itu sendiri. Sehingga definisi absensi mungkin pada model office atau yang berbentuk fisik itu adalah berbentuk kehadiran fisik dari seorang karyawan gitu ya. Akan tetapi pada saat ini selain ada office, ada juga e-office atau electronic office gitu ya. Sehingga seorang absensi itu tidak harus berhadiran secara fisik gitu ya. Tapi yang lebih utama adalah bagaimana seorang karyawan bisa berkontribusi pada sebuah kantor, tidak harus hadir di kantor itu sendiri, tetapi dimanapun dia berada selama berkontribusi, dia bisa absen di kantor itu secara elektronik dan dia beraktifitas kerjaannya seperti itu. Sehingga memang terjadi pergeseran paradigma gitu ya, dari office yang dulu secara fisik sekarang berkembang menjadi electronic office yang tidak berbentuk fisik, tapi tetap menjalankan fungsi daripada sebuah office gitu ya. Dan memang salah satu fokus dari perusahaan kami di PT Integral Tenologi Solusi, salah satu yang terus kita berinovasi adalah memang mengembangkan sistem-sistem e-office itu sendiri gitu ya. Dan ini, tadi kalau yang sudah lihat di video tadi di awal pembukaan, bisa dilihat beberapa produk yang memang sudah kita buat dalam rangka untuk mendukung adanya sebuah e-office gitu ya. Kita sudah punya pengalaman yang cukup, lebih dari sekitar 10 tahun lebih untuk mengembangkan sistem ini, e-office itu kita ada di kementerian, di kementerian keberidikan, kementerian kesehatan, terus kita juga ada di Pemprov RKI, ada di Rumah Sakit, RSGM, dan seterusnya. Jadi, dalam beberapa tahun ke depan akan ada transformasi yang mungkin lumayan besar, bergerak dari sebuah office yang berbentuk building, berupa menjadi electronic office yang berbentuk digital gitu ya. Dan ini didukung juga dengan adanya kondisi dunia yang seperti sekarang, di mana lagi terjadi pergerakan-pergerakan besar dari fase-fase normal menjadi new normal dan seterusnya. Mungkin itu, Mas Desin, untuk mengawali prolog ke arah absensi itu seperti apa, seberapa penting, ternyata dianggap sepilih, tapi ternyata cukup penting gitu ya, seperti itu. Oke, jadi memang kalau saya tangkap ya dari penjelasan Pak Mujib ini, definisi absensi sendiri sebenarnya sudah bergeser ya Pak Mujib ya. Gimana mungkin dulu kita memandang absensi ini hanya sekedar untuk fasilitas, untuk melihat, oh ini karyawan datang tepat waktu, tidak terlambat. Oh ini karyawan yang satu bulan full kerja, ini yang mungkin tidak masuk selama tiga hari. Jadi kemudian dia menentukan pembesaran kajian. Ternyata di saat ini, di era tuntutannya ternyata lebih dari hanya sekedar alat untuk melihat mana karyawan yang on time, mana yang tidak. Ternyata harus lebih dari itu, harus juga memperhatikan, kalau yang saya tangkap begitu ya. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik-baik. Nah mungkin kemudian Pak Mujib bisa sedikit cerita nih Pak, sebenarnya dari dulu hingga saat ini, perkembangan atau tren dari model absensi itu seperti apa Pak? Mungkin dari yang paling manual hingga yang paling saat ini, yang paling kekinian lah ibaratnya. Mungkin seperti apa itu Pak? Ya, jadi mungkin bisa dilihat di slide berikutnya ya, terkait perkembangan dari kira-kira absensi seperti apa. Next. Terus next lagi. Terus, ya satu lagi, satu lagi. Oke, jadi ini mungkin sekilas kita, saya coba sampaikan perkembangan. Proses absensi yang sudah terjalan. Ya, jadi secara garis besar mungkin bisa kita bedakan ada absensi yang on site atau di tempat atau di kantor yang secara fisik. Ada juga absensi yang online atau bersifat mobile atau saat di lapangan seperti itu. Kalau kita lihat dari beberapa tahun yang lalu, mungkin 20 tahun yang lalu gitu ya, absen itu dimulai dari biasanya kita pegawai ngumpul di satu tempat, nanti pimpinan akan panggil satu-satu gitu ya, sebagai penanda bahwa yang bersangkutan hadir seperti itu. Ini sangat lama sekali gitu ya. Terus, berkembang juga seperti ada pakai buku, buku absensi biasanya, ada yang nanti bukunya keliling, nanti kalau dulu kita sekolah di SD atau SMP gitu, kadang-kadang ada absensi yang keliling gitu ya, berputar-putar itu, itu pakai buku. Terus, berkembang yang mungkin agak bagus dikit, biasanya sudah mulai jalan menggunakan aplikasi perkantoran umum. Jadi, ada absensi yang bersifat seperti pakai Excel, pakai Uber, seperti itu. Jadi, elektronik tapi sebenarnya aplikasi perkantoran yang umum dipakai gitu ya. Itu yang model-model absensi manual gitu ya. Maksudnya, dicatat bahwa si A, si B hadir jam sekian, nanti pulangnya jam sekian, dan seterusnya. Terus, kemudian di mungkin sekitar tahun 90-an, itu sudah mulai tren yang bersifatnya elektronik gitu ya. Jadi, dulu awal-awal yang paling banyak dipakai adalah yang check lock gitu ya. Jadi, ada kartu yang dipegang, nanti dimasukkan di alat. Ini kalau seperti di gambar itu yang nomor pertama sebelah kiri itu, itu adalah contoh check lock gitu ya. Ini elektronik yang awal yang pertama berkembang yang dipakai oleh beberapa perusahaan dulu dimulai dari Amerika dan Eropa dan seterusnya, seperti itu. Kemudian berkembang lagi menggunakan namanya RFID. Jadi, ini menggunakan frekuensi. Jadi, tidak harus ditempel dan seterusnya. Kalau didekatkan itu bisa langsung deteksi bahwa kita sudah absensi, seperti itu. Dan ini yang ketiga ini yang cukup banyak sekali dipakai adalah fingerprint. Jadi, fingerprint ini juga berkembang banyak teknologi, mulai dari generasi 1, generasi 2, sampai generasi 5 kalau tidak salah. Itu menggunakan fingerprint ini yang cukup banyak dipakai di banyak tempat. Kemudian, kalau retina scan ini juga sudah ada, cuma jarang tidak terlalu banyak yang pakai ini. Cuma, terakhir-terakhir ini memang fingerprint ini kan sifatnya digunakan bersama ya. Jadi, pada saat awal-awal COVID berkembang, banyak sekali perusahaan yang menghindari terjadinya kontak fisik gitu ya, antara satu dengan yang lain untuk menghindari penularan, sehingga fingerprint ini sudah mulai bergeser gitu ya. Di beberapa tempat, kita kapan hari juga ditelepon oleh beberapa perusahaan, ada dari publik juga, untuk menggunakan absensi yang lebih pas dengan protokol kesehatannya dari COVID. Sehingga ada juga yang nomor tiga itu, jadi absensi yang sekarang sudah mulai banyak berkembang adalah absensi secara online. Jadi, karena online, makanya biasanya menggunakan HP atau smartphone sebagai fasilitas device-nya, selama ada koneksi internet, nanti itu bisa dieksekusi absensinya seperti itu. Oke, itu jadi secara umum sudah berkembang sangat pesat memang, jadi di elektronik sendiri, di mobile ini juga modelnya banyak sekali, ada yang mulai menggunakan model scan QR code, ada yang model selfie, ada yang gabungan, dan seterusnya, macam-macam lah seperti itu. Itu kira-kira perkembangannya Mas Zin, dari awal sampai kira-kira sampai sekarang ini yang banyak berkembang. Baik, ternyata cukup banyak ya modelnya dari yang paling manual ya, mungkin pakai buku, kemudian diisi secara manual dengan bulpen, sampai yang secara online. Nah, pertanyaannya nih Pak Mujib ya, dengan kondisi saat ini, di kondisi new normal ya, tentu kita dituntut untuk melakukan segala sesuatu harus sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Ditambah lagi kita tahu ya, ada beberapa kegudakan dari pemerintah misalnya, seperti sistem kerja yang WFH, kemudian shifting, kan itu sebagian dari instansi pemerintahan, menerapkan sistem kerja seperti demikian Pak. Nah, tentu kalau kita menjagakan atau menggunakan model absensi yang seperti kebanyakan yang sudah ada ini, tentu kan itu tidak menjawab Pak atas segala tantangan yang ada saat ini. Nah, menurut Pak Mujib, sebenarnya apa Pak model absensi yang sesuai dengan tantangan yang ada saat ini, khususnya di era new normal ini Pak? Oke, oke. Jadi, kalau tadi ini kan saya sampaikan perkembangan dari waktu ke waktu ya, dari tahun ke tahun, model absensi dari yang paling manual sampai yang sudah digital, seterusnya. Ini dari sudut pandang, dari waktu ke waktu gitu ya. Coba kita juga akan lihat, bisa lihat powerpoint next, maju, powerpointnya. Maju lagi. Jadi, coba kita akan bahas lebih spesifik dengan fase-fase kondisi bisnis yang sekarang sudah berjalan gitu ya. Jadi, kalau saya bisa melakukan klasifikasi gitu ya, fase-fase itu sebenarnya ada yang pertama sebelah kiri adalah fase normal, di mana pada fase normal ada beberapa sistem absensi yang sudah berjalan cukup bagus kemarin-kemarin gitu ya. Kemudian yang saat ini terjadi mulai bulan, ya awal tahun lah, awal tahun ini sampai sekarang masih berjalan adalah fase dari pandemi gitu ya. Di pandemi inilah nanti akan menuntut perubahan-perubahan proses bisnis yang berjalan gitu ya, termasuk dalam proses absensi seperti itu. Dan nanti kemudian kemungkinan akan bergerak menjadi ke arah fase yang new normal gitu ya. Normal. Yang baru gitu. Nah, skor poinnya. Kalau pada fase normal, ya, jadi beberapa absensi yang saat fase normal ini sebenarnya cukup fleksibel gitu ya, karena pada saat itu tidak ada tuntutan yang lebih gitu ya. Biasanya di absensi normal ini, kalau saya melihat yang paling banyak dipakai sekarang ini adalah, fase normal ini adalah fingerprint. Mungkin yang kedua adalah check lock ya, check lock ini mungkin agak lama, tapi yang paling banyak sekarang adalah fingerprint. Kartu RFID mungkin karena juga agak mahal, kartunya kadang-kadang jadi nggak terlalu banyak yang pakai, apalagi retina scan. Biasanya retina scan ini adalah untuk tempat-tempat yang perlu dilindungi, sehingga butuh akses khusus untuk masuk ke sebuah tempat seperti itu. Jadi, ini adalah beberapa absensi yang mungkin bisa digunakan pada saat fase normal, kayak gitu. Jadi, lebih bebas lah seperti itu. Next. Kemudian di fase normal ini, istilahnya kan adalah WFO ya, work from office atau kerja di kantor. Ini hampir semua jenis absensi bisa digunakan, kayak gitu. Cuma yang memang paling banyak dipakai saat ini adalah fingerprint. Fingerprint sendiri banyak versinya, banyak generasinya, dan ini yang sudah mulai banyak dipakai. Next. Sedangkan absensi saat pandemi, di mana di pandemi ini banyak sekali yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, berbagai protokol kesehatan yang ada, sehingga banyak sekali yang perusahaan yang melaksanakan sistem WFA, atau work from home gitu ya, termasuk integras diri, sampai sekarang juga masih WFA gitu. Kita menjaga karyawan, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga kita lebih prepare, lebih prefer untuk sampai sekarang masih WFA, nanti terus kita lihat perkembangannya, kalau memungkinkan nanti setelah WFA berjalan, selesai gitu, mungkin akan berlaku, mungkin masuk secara bergiliran, atau shifting gitu ya, pakai model-model ya dari 100 persen karyawan, mungkin baru masuk dulu 40 persen, seperti itu. Nah, di mana pada saat seperti ini, ya sudah mau tidak mau, kita sudah harus menggunakan model absensi yang memenuhi protokol dari kesehatan, atau COVID-19 ini. Next. Beberapa model yang sudah dipakai di banyak kantor ya, mungkin yang agak manual itu adalah, mungkin absensi yang model chatting gitu ya, jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang absensi, dan bekerjanya berkoordinasi melalui WA, pakai WA Group gitu ya, bisa juga dengan telegram, bisa juga dengan messenger gitu ya, Facebook messenger misalnya. Banyak sekali model-model chatting yang ada, itu kadang-kadang yang dipakai untuk absensi dan koordinasi gitu ya. Ada juga yang model menggunakan laptop atau PC, di mana di situ dipasang kamera, nah nanti kamera nyalakan gitu ya, pada saat kita di depan komputer, di dalam laptop atau komputer, pada saat kamera nyalakan itu sebagai bukti, bahwa kita absensi dan tidak masuk, mengejarkan tugas-tugas dari kantor seperti itu. Kemudian yang model yang lain adalah menggunakan aplikasi mobile, ini di kami juga di integrasi juga menggunakan sistem ini, jadi kita menggunakan smartphone dari masing-masing karyawan, di mana dengan smartphone itu kita, kita model absennya adalah menggunakan foto selfie gitu ya, dengan kamera itu, dengan kameranya HP, di mana nanti dari situ akan ditangkap wajah kita, kemudian titik GPS kita. Ada juga kadang-kadang kita menggunakan QR Code, jadi pada saat event-event tertentu, biasanya untuk saat rapat-rapat, kita kreatikan sebuah QR Code, nanti setiap karyawan bisa scan lewat HP-nya, sebagai bukti bahwa kehadirannya pada sebuah event, kita bisa menggunakan QR Code seperti itu. Sama juga dengan yang model bergilir, atau WFA, ataupun model yang sudah maksud tapi bergilir, kita juga menyarankan menggunakan aplikasi mobile seperti itu. Nah, nanti sesuatu yang sifatnya baru, yang sudah kita lakukan pada fase-fase pandemi seperti ini, bisa jadi akan terbawa ke fase-fase berikutnya pada saat, misalnya masalah wabah ini sudah mulai agak berakhir misalnya, dengan ditemukannya vaksin dan seterusnya. Tapi menurut kami, model-model absensi yang tidak hanya memenuhi protokol kesehatan, tetapi memang secara efektivitas, secara kebutuhan, itu sangat membantu perusahaan, tetap akan digunakan. Dan untuk itu biasanya yang banyak dipakai adalah absensi yang model online, seperti itu. Next. Nah, ini definisinya normal. Kita lewatin aja. Next. Jadi ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pada saatnya normal gitu ya. Beberapa protokol kesehatan yang sudah diberintahkan oleh pemerintah, sudah diharapkan, diinstruksikan oleh pemerintah, tetap harus dijalankan di kantor-kantor. Jadi harus menggunakan masker, cuci tangan, dan seterusnya. Untuk ini ya, yang paling pas sebenarnya adalah absensi yang menggunakan model online, seperti itu. Next. Model absensi lain yang masih sangat relevan dengan new normal ya, bisa menggunakan model chatting, dan seterusnya. akan tetapi, secara efektifitas nanti akan terjadi pergerakan lah, seperti apa. Karena harapannya kayak instasi pemerintah, ataupun kantor-kantor swasta, dan seterusnya itu, akan menghadapi fase yang sebenarnya karyawan ini menjadi aset yang paling berharga, sehingga butuh model yang cukup bagus, sehingga memberi kenyamanan kepada karyawan, kayak gitu ya. Jadi tetap seperti ini bisa digunakan, tanpa nanti akan terjadi pergeseran seperti itu. Next. Itu kira-kira Mas Yusin, kira-kira model-model yang bisa digunakan pada fase-fase pergerakan sekarang ini, mulai normal, normal, dan seterusnya. Baik, baik. Jadi menarik ya Pak Mujib ya, kalau kita lihat di kondisi new normal sendiri ya, seperti saat ini, mungkin sebenarnya dari kebanyakan masyarakat, terutama di dunia profesional, di organisasi, baik instasi pemerintahan maupun swasta, mungkin sebenarnya dari mereka paham, Pak, bahwasannya model absensi yang biasa mereka gunakan, seperti fingerprint, kemudian check-lock, ataupun lain-lain sebagainya, sudah tidak lagi relevan, Pak, dengan kondisi yang ada saat ini. Tapi mungkin dalam prakteknya masih banyak ternyata dari sebagian besar organisasi, yang bisa dibilang mungkin kalimatnya sedikit mengakali ya, dengan model absensi melalui grup WhatsApp, misalnya kan ada grup antar divisi atau antar departemen, nah itu kan kalau menurut Pak Mujib seperti apa, Pak? Kalau dikatakan bisa kan pasti jawabannya bisa, tapi apakah itu efektif untuk jangka pendeknya mungkin, Pak? Ya, kalau untuk memenuhi kepentingan absensi saja, itu mungkin cukup, bisa gitu ya. Cuma ya yang bagian HRD nanti juga agak capek gitu ya, untuk mengelola data-data itu. Kan data-data itu kan harus direkap, harus di, nanti dikonekkan dengan sistem viral, pengajiannya seperti apa, terus analisa kinerja dan seterusnya. Sehingga model-model absensi yang agak manual seperti itu, sedikit demi sedikit kayaknya akan ditinggalkan nantinya gitu ya. Nanti kayaknya akan mencari titik tertentu di mana dicari yang paling mudah, murah, dan sangat membantu dengan proses-proses yang lainnya seperti itu. Oke, oke, baik-baik. Nah ini kalau saya lihat di slide ini, Pak, ini sudah mulai menjelaskan tentang IOA, Pak, aplik absensi online IOA. Nah ini seperti apa ini, Pak? Apakah ini yang mungkin menjadi salah satu solusi mungkin ya, tentang model absensi yang ideal untuk digunakan di era new normal? Seperti apa ini, Pak, mungkin dari IOA? Ya, dari memang karena Integra sendiri dalam sekian tahun yang lalu ya, sebenarnya sangat fokus di masalah e-office gitu ya, electronic office. Sehingga akhirnya kita mengembangkan banyak sekali aplikasi atau sistem untuk mendukung dari pemerintah, maupun dari swasta, maupun BUMN, dan seterusnya. Nah, salah satu yang memang kita kembangkan, ini sesuai dengan beberapa kebutuhan dari, kalau lihat latar belakangnya sebenarnya ada kapan dari pabrik yang membutuhkan ini, karena takut adanya corona ini. Sementara dia sudah menggunakan fingerprint, nanti pasti antri, dan seterusnya. Akhirnya kita coba terus berinovasi, mengembangkan sistem absensi yang namanya IOA ini. IOA itu artinya adalah Integra Office Absensi gitu ya, jadi modul absensi. Kalau bisa saya jelaskan, secara umum IOA yang kita kembangkan ini, modelnya adalah absensi yang model online gitu ya. Jadi nanti menggunakan smartphone, jadi semua karyawan, setahu saya sekarang hampir semua karyawan punya smartphone, jadi nanti absennya model kita kayak foto selfie gitu ya, jadi seperti yang di kanan itu gambarnya. Jadi kita foto selfie di sana, karena masing-masing sudah punya HP sendiri, punya smartphone sendiri, yang pasti tidak perlu antri, cukup tinggal check-in, foto, seperti itu. Karena di sistem kita sudah ada beberapa fitur yang sudah kita tanamkan, jadi ada face detector gitu ya. Jadi harapannya ya karyawan kalau mau absen ya fotonya, ya itu foto selfie-nya, jangan foto sembarang gitu ya. Makanya ada detektor face recognition-nya, nanti kalau tidak memenuhi aturan, ya nanti diminta foto ulang gitu, sampai terdeteksi adanya sebuah wajah seperti itu. Dari situ juga kita tangkep posisi dari GPS gitu ya, jadi kita tahu berarti, oh ternyata si A ini absen dari rumahnya, oh si A ini absen dari rumah tetangganya, dan seterusnya. Jadi nanti karena alamat itu akan ditangkep, dan itu masuk ke dalam database dari sistem absensi kita gitu ya. dan kita yang awal biasanya kita kembangkan dalam bentuk SAS kemarin, jadi SAS itu kayak langganan gitu, jadi harapannya tidak ada biaya yang besar yang dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi untuk mau menjalankan sistem ini. Jadi nggak perlu menyiapkan macam-macam, dan bisa cepat dipakai gitu, seperti itu. Di loa yang kita kembangkan ini, di loa yang kita kembangkan ini sudah mendukung juga namanya multi lokasi gitu ya. Multi lokasi itu maksudnya gini, jadi biasanya setiap karyawan yang kita set di dalam sistem, itu kita tentukan bahwa dia posisinya ada di mana-mana gitu ya. Ada di rumahnya, ada di kantor, ada di rumah saudaranya, dan seterusnya. Itu kita bisa definisikan di dalam sistem, sehingga nanti saat absen, dia akan cari titik posisi GPS dan radius berapa, sehingga dia bisa diketahui berada di mana posisinya, seperti itu. Kemudian, mungkin hal yang nanti bisa diceritakan ya sama audien yang lain, kita juga mendukung namanya update aktivitas gitu ya. Jadi setelah seorang karyawan itu check-in gitu ya, nanti setiap, karena ini kayak kita ini WF ya gitu ya, kita akan nggak tahu apakah yang bersangkutan ini selalu di depan laptop, selalu menghadap laptopnya, pegang HP dan seterusnya atau bagaimana, makanya biasanya kita ada namanya update aktivitas. Biasanya waktu jam setengah 12, sudah waktunya sholat bur, gitu ya, kita bisa update bahwa kita ini check out dalam rangka untuk melaksanakan isoma gitu ya, sholat dan makan dan seterusnya. Sehingga pada saat yang lain mencari, itu tidak terus hilang, kemana yang lain ini kok nggak ada gitu, ternyata kalau dilihat di absensinya kelihatan, oh bahwa ya sedang isoma gitu. Kemudian yang lain yang mungkin cukup menarik ya, jadi kita juga sudah tancapkan teknologi notifikasi WA, jadi setiap karyawan check-in nanti akan muncul notifikasinya, karyawan update aktivitas akan muncul notifikasinya. Sehingga kita bisa tahu bahwa, oh si A ini kemana dan seterusnya, itu tetap terjalin. Terus yang lain, yang terakhir mungkin masalah sistem ini sudah sangat mudah untuk dikoneksikan dengan sistem-sistem yang lain. Jadi misalnya kalau nanti ada sistem payroll, nanti payroll bisa kita lempar data-data absensi dari setiap karyawan, sehingga tidak kesulitan dan meng-entry lagi data-data kehadiran dari karyawan ini. Ini sangat memudahkan pada pihak EHRD pada saat membuat payroll dari sebuah instansi atau perusahaan seperti itu. Ya kira-kira seperti itulah, maksudnya sekilas terkait IOA yang sudah kita kembangkan, harapannya cukup mewakili kebutuhan yang ada, meskipun biasanya ada kebutuhan-kebutuhan lain yang belum terfasilitasi seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas Usin, sekilas terkait apa yang sudah kita coba lakukan untuk memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat dengan adanya pandemi seperti ini dan seterusnya. Mungkin nanti secara detail dan teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Budi sebagai product manager yang mengembangkan dari sistem IOA ini. Oke, baik-baik. Jadi luar biasa ya Pak Mujibah, kalau saya perhatikan ya dari sedikit yang tadi Bapak jelaskan mengenai IOA ini. Bahkan kalau menurut saya secara pribadi nih Pak Mujib, sebenarnya model absensi seperti integral office absensi ini, ketika kondisi pandemi ini selesaipun, sebenarnya ini juga masih sangat efektif digunakan di organisasi ya. Karena tidak hanya sebatas fasilitas untuk menentukan mana karyawan yang on time, mana karyawan yang bisa kerja full. Yang menarik kalau tadi saya perhatikan, ada update aktivitas, dan ini kan juga sangat berguna ya mungkin bagi mereka ya. Karyawan yang mobilisasinya tinggi, sering keluar kantor, ada juga fasilitas seperti data real time, multi lokasi, dan lain sebagainya. Tentu itu sangat membantu pihak manajemen ya Pak Mujibah, untuk bisa lebih memantau sebenarnya sejauh mana sih kerja dari karyawan saya pada hari itu. Oke menarik, menarik. Nah mungkin sebelum kita masuk ke sesi kedua, ini ada sedikit video ya dari teman-teman paniknya, mungkin bisa di-sharekan ke Bapak Ibu sekalian, video yang mungkin sebagai penjelas ya tentang IOA. Oke, silahkan. Di pandemi COVID-19, beberapa instansi sedang menerapkan WFH atau bahkan shifting untuk para pekerjanya. Demi mendukung hal tersebut dan membantu instansi agar kita berjalan nancar, kami menghadirkan solusinya, yaitu sistem aplikasi Integra Office Absensi atau IOA sebagai sarana absensi secara digital. Prosesnya sangat mudah, cukup dengan beberapa langkah berikut. Lakukan login pada aplikasi. Lalu pilih check-in untuk melakukan absen. Ambil foto selfie. Isi keterangan. Isi keterangan. Dan kirim. Mudah bukan? Dalam aplikasi ini, lokasi tempat kerja Anda akan terupdate secara berkala dan otomatis, sesuai dengan posisi device Anda berada. Yuk, tunggu apa lagi? Maksimalkan kerjamu dengan Integra Office Absensi. IOA! Absen hemat, cepat, dan akurat. Oke, sangat menarik sekali ya video dari IOA sendiri atau Integra Office Absensi. Model absensi yang sangat kekinian dan sangat-sangat efektif ya. Dengan tagline yang tadi di akhir, cepat, hemat, dan akurat. Wah, ini menarik. Nah, ya mungkin sebelum saya masuk ke sesi kedua, saya sampaikan terlebih dahulu kepada seluruh peserta ya, yang mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang ingin diajukan ke narasumber. Silahkan disampaikan pertanyaannya di chatroom dengan format hashtag nama, hashtag instansi, dan hashtag pertanyaannya. Karena nanti setelah sesi kedua ini akan kami angkat ya, beberapa pertanyaan kepada narasumber kami. Silahkan bagi Bapak-Ibu sekalian yang ada pertanyaan, disampaikan saja di chatroom dengan format hashtag nama, hashtag instansi, dan hashtag pertanyaannya. Oke, selanjutnya ini langsung saja saya mau ke Pak Budi nih. Halo Pak Budi. Kita jatuh dulu suaranya. Oke, masuk Pak Budi ya. Siap, siap. Oke. Kita menyambung Pak dari yang tadi dijelaskan oleh Pak Mujib ya, mengenai absensi sendiri yang sudah secara panjang lebar dijelaskan, sluk-bluk absensi, sampai menjurus pada model absensi yang ideal digunakan di era new normal ini, yaitu IWA atau Integral Office Absensi. Nah, mungkin Pak Mujib sebagai salah satu orang ya, atau kepalanya mungkin bahkan yang mengembangkan sistem ini mungkin bisa menjelaskan, Pak. Sebenarnya, apa saja fasilitas yang memang diberikan oleh Integral Office Absensi, sehingga bisa benar-benar men-support model absensi yang sangat memudahkan atau ideal digunakan di era new normal ini, Pak. Oke, tidak tahu, kakurator, next. Oke. Sekalian tadi yang sudah dijelaskan panjang kali lebar oleh Pak Ali Mujib, jadi memang di Integral ini kami sudah mengembangkan, sudah mengembangkan sistem absensi yang berhasil online ya, menggunakan internet, sehingga ini bisa dilakukan dari mana saja. Karena memang kita untuk mengantisipasi mobile dan dengan internet. Lalu yang tadi sempat disebutkan oleh Pak Mujib, ada fitur-fitur yang sudah ditanamkan ya, ke absensi online ini, yaitu foto selfie dengan kemampuan untuk face recognition ya, face detector atau face recognition. Jadi, ini mengenali wajah, jadi kalau nanti yang foto bukan wajah, nanti akan tertolak, tidak bisa disimpan. Lalu yang berikutnya adalah GPS tracking. Nah, ini juga kita manfaatkan karena smartphone saat ini, hampir semuanya mempunyai fitur GPS ya. hampir semuanya, dan mungkin sudah semua ya malahnya, apalagi yang berbasis Android maupun naik. Lalu yang berikutnya juga ada scan QR code. Jadi, untuk scan QR code, ini tetap kita tanamkan, karena untuk mengantisipasi beberapa hal yang mungkin terjadi. Nanti akan saya ceritakan di bahasa selanjutnya. Yang berikutnya, absensi melalui aplikasi web. Nah, ini mungkin nanti juga akan saya jelaskan, mungkin Bapak-Ibu lupa, absensi melalui aplikasi web ini buat apa? Oke, nanti akan saya lanjutkan penjelasannya. Yang berikutnya, yang sebagai nilai tambah juga, tadi disebutkan oleh Pak Mujib, adalah notifikasi melalui WhatsApp. Jadi, notifikasi WhatsApp ini sebagai laporan kepada atasan atau pihak ARD, bahwa beberapa karyawan tersebut sudah melakukan absensi jam sekian. Itu nanti akan secara real time akan terkirim setelah melakukan absensi ataupun melakukan update status. Jadi, di atasannya, ataupun satu grup dengan rekan-rekan yang lain, di grup GA biasanya, nanti juga akan kelihatan bahwa si A misalnya saat ini sedang istirahat. Jadi, semua rekan-rekan, satu grup juga akan tahu. Sedang istirahat, atau sedang sholat, atau sedang izin keluar, dan lain sebagainya, itu juga akan dinotifikasi lewat WhatsApp. Lalu, yang berikutnya juga kami dari Integra mengembangkan aplikasi berbasis web sebagai kontrol. Sebagai kontrol, jadi aplikasi yang tadi mobile, itu nanti akan didukung oleh aplikasi absensi yang berbasis web sebagai kontrol dan pembuatan laporan. Jadi, itu kebutuhan dari HRD yang mungkin bagian absensi. Jadi, aplikasi ini selain yang dipasang di mobile, jadi menggunakan aplikasi Android, juga ada yang berbasis web. Nanti akan kami cerita selanjutnya. Next, Mas. Jadi, fitur-fitur lengkapnya. Next, Mas Operator. Oke. Baru-baru fitur-fitur yang lebih lengkap, ini kami jelaskan sebelumnya. Oke, absen dengan selfie GPS, tadi sudah kami jelaskan. Pengenalan wajah, dan ini juga ada yang kita tanahkan, yaitu pencegahan lokasi GPS palsu. Biasanya kan ada namanya fake GPS, yang kadang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Biasanya kalau kemarin kasusnya fake GPS ini banyak terjadi di ojek online biasanya. Yang menggunakan aplikasi fake GPS. Ini sudah kita pasang, tetapi memang tingkat kehandalannya cukup bagus. setelah kita lakukan riset di internet, kita cari referensi, pencegahan ini bisa mencapai 70% kehandalannya. Jadi mungkin kalau dari 10 kali usaha untuk melaksukkan, hanya 3 kali, pencegahan ini bisa ditembus. Lalu berikutnya, deteksi lokasi di luar radius tertentu. Jadi begini Bapak-Ibu, tadi sempat diceritakan oleh Pak Mujib ya, bahwa bisa multi lokasi. Ada multi lokasi dan ada radius lokasi. Maksudnya apa? Jadi Bapak-Ibu, kantor nanti akan melakukan pendaftaran lokasi, misalnya pada saat pandemi kan BFA ya. Nah itu kan lokasinya dia mau ber-WFA, ini harus didaftarkan. Ini misalnya contoh saja. Jadi misalnya saya, saya akan melakukan WFA di 2 tempat mungkin. Di rumah saya sendiri, lalu mungkin kadang-kadang saya di rumah orang tua saya. Atau mungkin ada yang lebih kekinian. Saya juga biasanya WFA di kafe Pak, soalnya saya butuh internet yang lebih stabil. Oke. Nah ini harus didaftarkan, karena memang sebaiknya seperti itu, untuk bisa dikontrol. Jadi tidak sembarangan gitu loh. Kalau tidak didaftarkan, bisa saja orang ini akan kemana-mana ya Bapak-Ibu. Dan tidak terdeteksi ya. Nah ini gunanya sehingga Bapak-Ibu, misalnya ada karyawannya yang mendaftarkan di lokasi A. Pada saat dia bergeser misalnya, 10 meter atau 20 meter, maka akan ada warning. Jadi dari pihak ARD pun, nanti juga akan bisa mengetahui, oh si A ini sedang, misalnya ada pemberitahun bahwa dia sedang berada di luar lokasi WFA-nya yang sudah terdaftar tadi. Ini bisa menjadi pantauan atau catatan tertentu di sistem EOA ini. Oke. Seperti yang saya bilang, ini juga atau mungkin sengaja dimatikan. Nah ini juga akan bisa dideteksi. Minimal itu akan tercatat di sistem. Bahwa, oh jam sekian, GPS-nya si A ini mati. Nah ini bisa terdeteksi sehingga bisa dilakukan langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk verifikasi apakah ini memang mati secara fisik, mati karena memang mati atau mungkin karena kecurangan tertentu. Lalu yang berikutnya, absen dengan QR Code. Bapak Ibu, saya lihat. Ini memang adalah dinamik QR Code. Maksudnya QR Code ini akan berubah-ubah dengan beras waktu yang sudah ditentukan. Misalnya selama 5 detik, 5 detik sekali, itu akan berubah QR Code-nya. Jadi bisa titip atau titip absen ya, misalnya QR Code-nya di foto, lalu dikirimkan ke temannya tempat lain, itu tidak memungkinkan. Karena setiap 5 detik, dia akan berubah. Seperti itu. Lalu ada juga absensi melalui web. Nah ini juga nanti akan saya jelaskan. Nanti akan apa saja yang menyebabkan absenasi QR Code-nya. Histori lokasi GPS tadi, Bapak Ibu, ya. Jadi setiap kali dia akan berpindah lokasi, itu akan tercatat di sistem. Jadi ini bisa diatur kebijakan dari perusahaan. Lalu satu user, satu perangkat. Ini juga opsional. Jadi untuk mencegah satu device digunakan lebih dari satu orang. Maka satu user hanya bisa didapatkan satu perangkat. Tapi ini opsional. Bisa diatur. Misalnya, Pak, tidak usah dikunci seperti itu. Mungkin karena ada beberapa penimbangnya. Silahkan. ini masih bisa diatur. Oke, next, Mas. Halo, next, Proto. Oke. IOA sendiri itu bisa juga digunakan di on-site ya. Jadi di lokasi kerja, di kantor juga bisa digunakan. Jadi tidak hanya pada saat pandemi, sehingga Bapak Ibu atau karyawan itu bekerja dari di digunakan. Entah itu di pabrik, entah itu di pabrik. Itu tetap bisa digunakan. IOA ini. Next. Yang berikutnya juga untuk yang mobile, bergerak. Jadi remote ya. Remote pun ada dua jenis ya. Fixed location sama mislokasi yang tadi saya sampaikan di EVA atau LEVA Learning from Boom. Ini istilah EVA. EVA ini bisa dikombinasi dengan sebagai kegiatan. Kalau sebuah usaha perkebunan kan juga ada kantor. Ada lapangannya. Bisa dikombinasi karya yang bergerak driver misalnya ataupun marketing. Itu IOA yang kita kembangkan adalah bisa digunakan seperti yang saya jelaskan berikutnya. Seperti itu Mas Husin, silakan. Oke, baik-baik. Jadi bisa dibilang banyak sekali ya Pak ya dari setiap fitur memiliki manfaatnya tersebut sendiri. mungkin saya sudah dari kantor lagi seperti dahulu kalah ibaratnya. Saya mau tanya tentang salah satu fiturnya Pak tentang GPS tracking. Apakah dengan kita bekerja dengan kondisi normal seperti dulu apakah kita hanya absen dengan lokasi yang sudah ditentukan saja katakanlah di kantor lokasinya di lokasi A katakanlah. Jadi dia kalau misalnya jauh dari lokasi A berarti tidak bisa absen Pak ya? Bisa jadi seperti itu. Jadi sistemnya ini bisa disetting ya. Ada settingan untuk seperti itu. Jadi misalnya dikunci di lokasi A lalu siapapun yang bergerak menjauh dari lokasi A sejauh sekian meter misalnya 20 meter 30 meter maka akan ada warning. Atau sebelum masuk ke lokasi kantor jadi kalau lokasi kantornya di set 30 meter sebelum masuk tidak bisa absen pun bisa dilakukan di sistem ini. Mas Usin Halo Mas Usin Oh mungkin ada gangguan ya jadi Bapak-Ibu sekalian oke gimana artinya kan kalau dengan sistem seperti itu kan bisa disetting ya Pak Budi ya artinya kan bisa membantu pihak manajemen untuk meminimalkan kekurangan begitu Pak ya artinya kan belum bisa 100% ngecek ya halo Mas Usin betul-betul oke suara saya masih jelas Pak ya saya masih jelas lagi coba oke sudah jelas jadi kan memang tujuannya untuk meminimalkan Pak ya karena kan kalau kita pakai model absensi seperti yang kebanyakan yang mainstream apalagi dengan sistem manual kejadian kecurangan seperti titip absen kemudian karyawan yang mungkin pulang lebih cepat nah itu kan bisa diakali ya kalau pakai model absensi yang seperti sebelum-sebelumnya tapi kalau kalau dengan sistem yang Bapak jelaskan tadi model jelas apa lagi nih kalau ketat sekali kan kemudian saya mau tanya lagi Pak ini mungkin yang terakhir ya Pak Budi ya kalau kita tahu bahwasannya model-model absensi yang kebanyakan seperti mungkin mesin mesin check lock mesin fingerprint seperti yang tadi mungkin di awal kita melakukan polling ya mayoritas dari peserta di webinar ini masih banyak sekali menggunakan sistem model absensi on-site ya mesin-mesin seperti check lock fingerprint dan sebagainya nah ketika model on-site seperti itu kan mungkin bisa dikatakan ketika terjadi suatu masalah penat yang mungkin sudah disiakan untuk menangani apabila terjadi masalah kalau dari aplikasi yang tadi Bapak jelaskan tentang integral office absensi sendiri dengan berbagai macam fitur yang Bapak jelaskan apabila ada beberapa masalah misalnya saya wah kok tiba-tiba saya gagal terus ini mau selfie misalnya kok mau saya klik ok kok gagal terus akhirnya saya terlambat itu gimana Pak antisipasinya kalau dari Bapak Budi oke terima kasih saya pertanyaannya jadi begini Bapak Ibu ya aplikasi ataupun alat itu sama-sama mempunyai potensi terjadi masalah misalnya rusak ya kalau aplikasi biasanya disebut bug gitu ya bug atau mungkin terjadi nanti kalau di sistemnya hang ataupun apa baik itu aplikasi maupun perangkat misalnya kalau perangkat kita spesifik ya berbicara tentang perangkat yang digunakan di IOA ini adalah foto kamera maupun GPS jadi itu pun tetap mempunyai peluang terjadinya masalah kerusakan misalnya kameranya rusak atau GPSnya bermasalah bahkan yang paling ekstrim KHP atau spot moonnya itu tidak bisa digunakan nah Bapak Ibu sekalian maka di IOA ini kita sudah siapkan antisipasi terjadi terhadap masalah-masalah yang mungkin terjadi seperti yang saya sebutkan tadi jadi misalnya satu kamera bermasalah hanya bisa menggunakan GPS oke tergantung ini ya tergantung bisa absensi dengan GPS saja oke nanti bisa disetakan seperti itu atau yang berikutnya tadi yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ada aplikasi webnya IOA ini ada aplikasi webnya aplikasi webnya ini pun bisa digunakan untuk absen tidak hanya sekedar untuk melakukan rekab data atau apa namanya membuat laporan jadi untuk kepentingan dari HRD bukan cuma itu saja jadi bila kameranya bermasalah bisa menggunakan absensi menggunakan GPS atau menggunakan aplikasi webnya yang berikutnya bila GPSnya bermasalah oke bisa menggunakan kamera saja itu atau menggunakan key output nah ini bapak-bapak sekalian jadi key output ini kita siapkan untuk mengantisipasi bila kameranya tidak apa-apa tapi GPSnya bermasalah jadi di aplikasi IOA berbasis web nanti itu akan muncul key output yang bisa di-scan yang seperti saya bilang tadi dynamic key output yang bisa berganti-ganti selama kurung waktu tertentu 5 detik itu akan bisa digunakan jadi kameranya akan tetap berfungsi dengan baik maka bisa digunakan absensi kembali karyawan berjari kantor maka ini tetap bisa digunakan jadi misalnya di depan kantor akan disediakan layar besar yang ini juga ada key outputnya yang akan berganti-ganti selama 5 detik jadi satu pegawai dengan pegawai lainnya mungkin akan mendapatkan key output yang berbeda tidak bisa titip absensi oke yang berikutnya yang paling ekstrim kamera dan GPS bermasalah bahkan ini silakan nanti bisa menggunakan PC yang ada kameranya kameranya di iO berbasis juga sudah mendukung fitur kamera seperti itu Mas Busim oke oke baik-baik jadi memang pada prinsipnya Pak Budi apapun model absensinya pasti yang namanya error atau masalah terjadinya masalah potensinya pasti ada ya Pak Budi tapi menarik sekali dari penjelasan Pak Budi bahwasannya segala macam antisipasi sudah disediakan mulai dari sistem absen QR code kemudian mulai dari adanya apabila terjadi masalah dan lain sebagainya jadi cukup aman untuk digunakan dan relatif mudah sebenarnya oke baik-baik mungkin sudah tidak sabar ya sudah sampai di sesi tanya jawab nah coba kita sedikit tengok ya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke chat room nah ini yang pertama ada pertanyaan dari saya bacakan dulu ya Pak Budi nampak ujib dari Bapak Saiful Huda nah beliau dari Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun nah pertanyaannya adalah apakah ada versi trial atau demonya Pak kemudian untuk database apakah bisa disinkronkan dengan database exciting MySQL misalnya mungkin teman-teman panitia boleh bantu untuk mengaktifkan suara dari Pak Saiful supaya mungkin bisa berdiskusi langsung dengan narasumber kita selamat siang Pak Saiful kita cek dulu suaranya selamat siang Pak Saiful Mungkin dari Pak Budi dulu boleh membantu menjelaskan menjawab pertanyaan dari Pak Saiful jadi apakah ada versi trialnya Pak IOA yang tadi Bapak jelaskan kemudian apakah untuk database-nya ini bisa disinkronkan dengan database exciting MySQL silahkan Pak Budi oke terima kasih Pak Saiful dan Pak Saiful saya coba menjawab di apa IOA ini memang sudah ada versi trial nanti Bapak bisa mencoba di landing base-nya IOA operator bisa apa tunjukkan slide-nya yang ada landing base-nya IOA mas silahkan di sudah di slide nomor 26 oke ya Bapak Ibu sekalian ini sudah ada landing base-nya absensi IOA absensi.integrasology.com disitu nanti ada buku tamu ya coba di sebelah kanan atas itu nanti bisa di-click Bapak Ibu akan mendapatkan apa mengisi buku tamu nah itu nanti akan ditindaklanjuti oleh tim kami untuk bisa menggunakan versi trial-nya nah nanti silahkan Bapak Ibu yang ingin mencoba aplikasi ini silahkan mencoba masuk lewat landing base ini yang berikutnya ada pertanyaan nanti apakah bisa disinkronkan dengan database existing ya database yang sudah ada mungkin dari BKD Kabupaten Merdion sudah menggunakan database MySQL ya Pak nanti kalau memang diperlukan saat ini memang kami menggunakan database-nya bukan export ke MySQL nanti akan bisa kami cek dulu kami riset dulu kalau memang mungkin kan nanti akan bisa disinkronkan dengan database yang sudah ada seperti itu Halo Mas Hussein dan Pak Syivul oke baik-baik memang ada fasilitas untuk trial-nya Pak ya ini menarik ini jadi Bapak Ibu sekalian mungkin yang ya halo suara saya cek dengar Pak ya ya aman-aman halo tes halo 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 aman Mas Mas Hussein halo satu dua suaranya jelas Pak Budi ya jelas 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 halo halo Mas Hussein oke oke halo halo Mas Hussein ini ada sedikit masa dengan host kita hari ini terganggu oke mungkin saya bantu untuk melanjutkan menjawab pertanyaan seperti itu ya Mas Hussein oke Pak Budi cukup menarik ya Pak Budi dari yang Pak Budi sampaikan saya mau tes dulu suara saya masih jelas Pak Budi ya masih jelas Mas Hussein silahkan oke baik jadi sudah tersedia versi trial-nya ya jadi mungkin Bapak Ibu sekalian ini juga sangat menarik ada kesempatan ini bagi Bapak Ibu yang mungkin penasaran tentang bagaimana cara akan bisa jadi IWA ini tadi Pak Budi sudah menyampaikan ada fasilitas untuk demo atau trial jadi yang mau coba ini silahkan dikunjungi ya ini sudah ditampilkan di slide di absensi kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini ada pertanyaan juga masuk dari Bapak Raja beliau dari instansi Balai Wilayah Sungai Papua nah ini ada pertanyaan apakah bisa dikoneksikan dengan sistem presensi fingerprint atau face print terima kasih oke halo halo Mas Hussein saya jawab oke oke jawab ya sepertinya Mas Hussein ini masih terkenal dengan internetnya dari Pak Pak Raja Parderman Malong Pak Pahan ya oke jadi selama sistem presensi fingerprint dan face print ini juga terhubung ke database ya kemungkinan bisa dikoneksikan dalam arti nanti kan aplikasi OA ini kan akan menyimpan data absensinya itu ke sebuah database gitu ya bila sistemnya presensi fingerprint maupun face print ini juga face apa namanya face print ya memang benar ya Pak face print ya mungkin bisa dibuka untuk ini mic-nya Pak Parderman mungkin dari teman-teman Manitia halo baik Pak terima kasih Pak oke Pak Raja Parderman ini ya siap ya Pak saya sendiri ini memang ada face print Pak bukan retina scan ya Pak mungkin maksud saya yang mata ya biasanya oh ya retina scan ya Pak oke apakah disana menggunakan itu Pak finger dan retina scan sementara ini masih finger Pak oh finger ya ya oke selama ini fingerprintnya apakah pada saat karyawannya melakukan absensi sudah terhubung ke database atau bagaimana Pak nah karena kemarin sudah sempat menggunakan fingerprint tetapi tidak semua pegawai terdata karena ada beberapa data pegawai-pegawai yang belum masuk kemudian ketika masa pandemi ini fingerprint akhirnya sudah tidak digunakan lagi tetapi sudah langsung main pakai aplikasi melalui android nah jadi langsung ini teman-teman biasanya hanya menunjukkan wajah nah langsung kemudian dilakukan pengklikan posisinya juga koordinatnya juga sudah terdata semua dan dianggap tidak boleh jauh dari kantor karena mungkin koordinat kantor kita ini sudah di istilahnya sudah di data atau di kunci begitu nah yang saya tanyakan kalau memang ini bisa dikoneksikan kenapa tidak dikoneksikan saja juga ke fingerprint makanya itu tadi saya tanyakan apakah memang bisa kalaupun bisa ya harusnya kan lebih fleksibel kan ketika orang juga harus pakai fingerprint terkoneksi juga ketika dia sudah di dalam sistem base-nya itu sudah terdata walaupun nanti tidak bisa pakai fingerprint pakai lagi harus menggunakan android seperti itu oke jadi pada dasarnya gini Pak kalau data dari fingerprint yang absensi dengan fingerprint sudah tersimpan dalam sebuah database dan aplikasi absensi online yang juga menyimpan data dalam sebuah database nah ini bisa dianggap tersinkron bisa dianggap dalam tanda kutip bahwa yang sudah melakukan absensi lewat aplikasi online berarti tidak perlu lagi menggunakan fingerprint-nya itu bisa dilakukan seperti itu Pak siap baik Pak jadi mau lakukan dua-dua harusnya juga bisa Pak ya pakai Android juga boleh kan ya kalau mau disetel seperti itu pun memungkinkan tapi kalau sudah absensi lewat online ngapain lagi kalau perlu absensi pakai finger mohon maaf karena alatnya juga baru dipasang setelah dipasang langsung masa pandemi sudah tidak dipakai lagi alatnya supaya tidak sia-sia tetap dipakai karena kan dikeluarkan biaya juga untuk membeli alat fingerprint tersebut siap-siap kalau boleh tahu Pak ini tadi sudah disampaikan bahwa sudah menggunakan aplikasi online menggunakan smartphone mungkin bisa cerita Pak selama ini bagaimana penggunaannya lancar atau mungkin ada kendala atau seperti apa sejauh ini lancar Pak tidak ada masalah paling hanya tergantung ketika ada cuaca berarti kan pengaruhnya ke sinyal pada handphone masing-masing karyawan oke ya jadi salah satu kendala kalau kita menggunakan internet ya nah iya oke masih ada lagi Pak Pak Damian yang mungkin mau ditanyakan atau cukup sudah Pak sudah cukup jelas terima kasih juga Pak Paranya oke terima kasih izin Pak ini ini yang absensi integrasi solusi ini atau alamat ini ya website ya ya website itu nanti bisa kalau mau trial Pak silahkan mengisikan buku tamu dulu nanti akan dikontak dengan tim kami oke oke terima kasih Pak Damian silahkan kembali ke Mas Usain oke baik terima kasih Pak Damian pertanyaannya dan diskusinya nah mungkin yang terakhir ini ya dari Ibu Estorina Lambok Dermanti dari Direkturat Jenderal HAM nah ini ada pertanyaan apakah integral ofis absensi juga bisa menginput keterangan absensi karena judas atau judi nah ini juga sering terjadi ini sepertinya di instansi pemerintahan mungkin Pak Budi silahkan Pak untuk bisa menjelaskannya ya oke terima kasih Mas Usain dan Bu Estorina jadi mungkin Mama mungkin bisa diaktifkan mic-nya Bu Estorina oke teman-teman panitnya boleh bantu untuk mengaktifkan ya di suaranya Ibu Estorina coba kita selamat siang ini Ibu Estorina Halo terima kasih untuk keterangan absensi Ibu Estorina ini memang dimungkinkan karena memang sistem kami ini kan sedang bisa disesuaikan dengan kebutuhan jadi kalau memang seorang karyawan ini akan melakukan dinas luar ataupun cuti itu nanti tidak akan tidak akan menjadi catatan di sistem kami bahwa dia tidak melakukan absen jadi bisa kalau sudah di awal diberi keterangan di setting bahwa si A pada tanggal sekian akan melakukan dinas luar atau melakukan cuti maka pada hari itu pada saat dia cuti itu juga tidak akan menjadi di sistemnya itu akan dicatat sebagai bahwa dia tidak perlu melakukan absensi lagi karena dia sudah dicatat sebagai cuti atau dinas luar seperti itu Mas Yusin karena memang dimungkinkan di sistem ini status karyawan yang mau cuti sakit ijin dinas ataupun apapun yang menghalangi karyawan ini untuk adir untuk adir di kantor atau melakukan absensi saat itu juga sudah bisa dilakukan jadi alatnya akan bisa mengetahui bahwa si A atau si B juga sedang dan cuti oke oke baik oke seperti itu Mas Yusin oke coba kita sambung lagi ke Bu Estorina apakah sudah aktif ini selamat siang Bu Estorina oke sepertinya masih belum aktif ya tapi dari penjelasan semoga bisa didengar ya oleh Bu Estorina kemudian ini ada satu lagi Pak tambahan pertanyaan nih mungkin yang terakhir ya Pak ini ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Trianto nah ini dari PT Alif Media ya dia tanya apakah IOA ini bisa digunakan satu gadget untuk dua akun nah ini mungkin lebih kepada teknis ya silakan nih Pak Budi mungkin bisa menjelaskannya oke terima kasih jadi seperti yang saya sampaikan tadi setting ini dimungkinkan gitu ya karena memang ada setting khusus tergantinya bagaimana mengizinkan ini satu gadget dipakai oleh dua user jadi kan berarti ada potensi-potensi yang lain yang mungkin terjadi ya dan harus diantisipasi oleh perusahaan misalnya khususnya dengan dua satu gadget yang dua pengguna ini bisa ditip aksen mungkin ya tapi kalau memang diizinkan ya oke IOA memungkinkan untuk di setting seperti itu seperti itu Pak Oke coba kita sambungkan dulu ke Pak Ahmad Trianto mungkin teman-teman ini dia boleh bantu untuk mencari ya untuk bisa diaktifkan mode unmute apa unmute selamat siang ini ya selamat siang Pak Ahmad Trianto selamat siang oke mungkin ada sedikit yang mau disampaikan lagi Pak dari penjelasan yang disampaikan oleh Pak Budi tadi kalau untuk satu gadget tadi kan ada orang yang apa namanya pinjem punya kita tadi ya itu apa itu tetap tidak dikunci tadi Pak ya tetap dikunci kan tadi kan bisa Pak bisa Pak diantar bisa diantar oke 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 berarti satu gadget untuk satu orang aja ya berikutnya kalau ada kalau ada yang ingin nyoba lagi sesuai dengan kebijakan dari masing-masing apa namanya perusahaannya perusahaannya oke jadi dimungkinkan memang kalau satu apa satu device untuk digunakan lebih dari satu itu juga bisa dengan dengan skala resiko satu orang mestinya seperti itu seperti itu ya Pak Rianto semoga bisa menjawab terima kasih terima kasih Pak Budi oke baik baik terima kasih Pak Rianto ya atas diskusi dan pertanyaannya ya ini masih ada waktu lima menit ya ini juga baru masuk pertanyaan dari Ibu Elsa ya dari instansi PT Dinamis Sejatera nah ini pertanyaannya cukup menarik nih Pak Budi dan Pak Mujib ya apa sebenarnya yang membedakan IOA ini dengan aplikasi absensi lainnya kalau ini cukup mendosuk pertanyaannya mungkin Pak Mujib ini boleh membantu menjelaskan Pak yang disampaikan oleh Ibu Elsa ya halo Pak Mujib ya halo ya ini ada pertanyaan Pak dari Ibu Elsa mengenai IOA apa yang membedakan IOA ini dengan aplikasi absensi lainnya mungkin sebelumnya Pak Nidia juga boleh bantu untuk mengaktifkan unmute dari Ibu Elsa ya ya silahkan Pak Mujib sambil dijawab mungkin ya jadi apa bedanya dengan aplikasi absensi lainnya gitu ya kalau absensi sistem absensi yang lain pada umumnya ya memang ada beberapa fitur yang pada sebenarnya pada dasarnya adalah sama itu untuk melakukan proses absensi gitu ya mencatat seorang pegawai itu aktif atau masuk pada jam berapa dan nanti check out atau pulang jam berapa seperti itu kesamaannya seperti itu karena memang tuduhannya ke arah sana nah kalau dibanding yang lain ini banyak hal yang mungkin perlu di di ini kan ya jadi yang pertama misalnya tadi update status aktivitas ini saya gak tahu di yang lain itu apakah ada atau enggak dan seterusnya itu itu salah satu pembeda gitu ya karena itu hal yang spilih sebenarnya cuman itu penting juga bagi tim ya jadi ini kalau kita ngomong kerja tim itu kan harus tahu status dari setiap anggota tim meskipun dia posisinya adalah check in atau masuk gitu ya tapi pada kondisi tertentu kan bisa jadi dia gak aktif gitu ya dalam beberapa menit itu kalau tidak ada fasilitas untuk update seperti itu bisa merepotkan bagi tim pada saat dibutuhkan mumpung gak ada gitu ya seperti itu itu salah satunya gitu ya terus yang kedua yang kedua kita diawali dengan sistem yang berbasis SAS ya SAS itu software as a service ya jadi modelnya adalah pelangganan gitu ya kalau pelangganan ini ada plus minusnya yang pasti kalau pelangganan ini modelnya kebutuhan biaya untuk mengawali menjalankan sistem itu sangat kecil gitu ya karena sifatnya adalah pelangganan biasanya murah biasanya perbulan berapa seperti itu dan itu bisa langsung karena seperti itu bisa dari misalnya ada proses gitu oh Pak saya mau pakai sistem ini maka insya Allah dalam seminggu barangkali itu bisa sudah sudah bisa running gitu ya user gak perlu menyiapkan server dan seterusnya itu semua kita handle semua jadi istrinya tinggal jalan gitu ya tidak merepotkan secara teknis dan sebagainya itu akan ini sangat penting karena tuntutan kecepatan dari sebuah implementasi sistem ini juga sangat penting karena kadang-kadang itu juga jadi panjang pada saat kita tidak bisa melaksanakannya dengan baik terus yang lain mungkin Pak Budi bisa nyampaikan barangkali di compare-compare dengan yang lain Pak Budi oke ya mungkin ini Pak satu lagi ya dengan notifikasi WA ini mungkin jadi lebih dari IOA ya Bapak Ibu karena WA ini kan sudah jadi makanan sehari-hari kita ya kayaknya setiap hari tidak lepas kita interaksinya dengan WA ini mungkin dari pagi bangun tidur sampai mau tidur itu mungkin hampir 90-80% 90% interaksi dengan WA jadi di IOA ini ada notifikasi WA untuk memberitahukan kepada grup kalau misalnya sebuah divisi punya grup ataupun kepada atasannya tentang aktivitas pada karyawannya seperti itu Pak Mucit tambahnya ya oke oke mungkin sudah cukup banyak ya diferensiasi atau perbedaan dari aplikasi IOA tapi bagi saya pribadi sebenarnya ini aplikasi sangat keren Pak Budi dan Pak Mucit bahkan dalam kondisi normal pun sebenarnya aplikasi ini sangat-sangat dan membantu pertama memudahkan karyawan mungkin dari karyawan bisa mudah dalam melakukan absen begitu juga dari sisi pihak manajemen bisa mudah lagi dalam melakukan pemantauan produktivitas dari karyawannya sendiri oke mungkin saya pikir sudah cukup ya sesi tanya-jawab kita di siang hari ini nah mungkin selanjutnya ini ada link feedback ya yang akan dibagikan oleh Panitia mungkin silakan Bapak Ibu sekalian bisa meluangkan waktunya sebentar untuk mengisikan link feedback yang akan kami bagikan karena ini juga sebagai salah satu persyaratan ya untuk bisa mendapatkan sertifikat sekaligus yang terpenting feedback dari Bapak Ibu sekalian akan menjadi bahan yang sangat mahal bagi teman-teman Panitia untuk bisa memberikan atau menyukuhkan webinar-webinar yang lebih up to date yang lebih bermanfaat di kalangan dunia profesional atau dunia perkantoran ya mungkin silakan rekan-rekan Panitia boleh membantu men-sharekan linknya oke silakan Bapak Ibu sekalian oke selanjutnya saya sampaikan juga yang terakhir kepada seluruh peserta ya ini ada titipan dari tim integran teknologi solusi jadi tim integran menyediakan fasilitas khusus ini untuk peserta webinar di siang hari ini bagi yang mau tanya jawab atau ingin konsultasi lebih dalam mengenai IOA atau aplikasi absensi atau mungkin ada pokok pembahasan lain yang berkaitan dengan IEP nah ini silakan bisa berkonsultasi dengan tim integran teknologi solusi bisa langsung menghubungi kontak yang ada di slide dengan Bapak Ahmad nah nanti silakan bisa langsung kotak-kotakan dengan beliau dan bisa langsung melakukan penjatuhan untuk bisa konsultasi free gratis selama satu jam ini tentu kesempatan mahal karena kalau kita lihat mungkin biaya konsultasi sendiri kalau kita lihat di luar cukup mahal nah ini kita dari integran menyediakan fasilitas free spesial khusus untuk peserta webinar oke mungkin saya pikir sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian sudah mengisikan linknya kemudian sebelum acara ini kami tutup kami mohon kepada seluruh peserta ini ya untuk mengaktifkan kembali kameranya karena sebelum ini kami akan melakukan sesi dokumentasi ya atau sesi foto bersama mungkin teman-teman panitia boleh membantu untuk mendokumentasikan untuk memberikan apa-apa apabila semua sudah siap mungkin teman-teman panitia boleh kasih apa-apanya oke teman-teman panitia gimana sudah cukup atau masih ada yang perlu kita tunggu tunggu dulu sebentar oke baik kita tunggu sebentar silahkan mungkin bagi yang mau merapikan rambutnya silahkan karena akan ada foto bersama ini oke baik bagaimana teman-teman oke sudah cukup ya teman-teman panitia oke sepertinya sudah didokumentasikan gak kerasa tapi dokumentasinya oke baik Bapak Ibu sekalian kita sudah tiba di penghujung acara webinar di siang hari ini saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta ya Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara webinar ini dengan baik dari awal hingga selesai dan kami saya Husin Isombayasud mungkin mewakili teman-teman panitia mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin selama acara webinar ini berlangsung masih banyak sekali kekurangan dari teman-teman panitia nah kami juga ucapkan terima kasih lagi sekali lagi kepada seluruh peserta dan sampai jumpa mungkin di next webinar Integra yang akan datang saya Husin Isombayasud mungkin undur diri dan ucapkan terima kasih selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati prosesnya prosesnya sangat mudah cukup dengan beberapa langkah berikut lakukan login pada aplikasi lalu pilih check-in untuk melakukan absen ambil foto selfie isi keterangan dan kirim mudah bukan dalam aplikasi ini lokasi tempat kerja Anda akan teruptood secara berkala dan otomatis sesuai dengan posisi device Anda berada yuk tunggu apa lagi maksimalkan kerjamu dengan Integra Office Absensi ayo ah absen hemat cepat dan akurat selamat menikmati hai sobat office meski di tengah pandemi covid-19 banyak kantor yang melakukan look from home atau bahkan sistem shifting adanya hal ini menyebabkan banyak instansi yang mengalami kesulitan dalam menghadapi eranya normal tapi tak perlu khawatir corporate partnership officer kami tetap setia memprioritaskan Anda dengan memperkenalkan produk-produk terbaikan mulai dari integral office persuratan integral office cloud integral office absensi integral office document management system integral office help desk integral office knowledge management system dan produk unggulan lainnya nah yuk tunggu apa lagi silahkan menghubungi kami ya terima kasih sobat office halo sobat office pernahkah instansi mengalami hal seperti ini masih melakukan pencarian surat satu persatu atau secara manual atau bahkan tidak tahu proses surat dan disposisi sudah sampai mana akhirnya bikin proses surat jadi terlambat makin lama dan gak hemat waktu nah dari itu sobat office gak perlu khawatir kami punya solusinya integral office persuratan atau IOP integral office persuratan adalah aplikasi persuratan dan disposisi yang memfasilitasi instansi organisasi dalam mengelola dokumen surat masuk surat keluar dan disposisi surat serta mampu mereformasi administrasi birokrasi perkantoran dan menunjang sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE integral office persuratan telah tersedia dalam versi web Android dan AIS dengan integral office persuratan proses pencarian surat mudah tidak perlu dilakukan satu persatu tinggal searching atau bahkan kamu bisa tahu proses surat sudah sampai di mana bahkan sudah sampai ketahap surat itu sudah dibaca atau belum sobat office cukup menggunakan fitur tracking surat nah dengan ini proses surat jadi lebih cepat tentunya hemat waktu dan kerjaan cepat beres nah gimana sudah tertarik yuk tunggu apa lagi hubungi kontak berikut IOP solusi masalah suratmu hai sobat office pernah gak sih merasa stres karena banyaknya surat yang harus rekap manual atau kesulitan mencari surat lama bahkan pernah bikin surat keluar dengan nomor yang sama wah pusing dong pastinya nah bagi sobat sekalian yang ngalamin masalah tadi kami punya solusinya IOP atau integral office slot merupakan sistem perseratan online yang bisa meningkatkan kinerja dalam pembuatan surat masuk surat keluar hingga diskosisi dengan IOP perseratan di instansi sobat sekalian menjadi lebih mudah cepat dan aman kerja dari rumah bukan lagi sekedar impian tunggu apa lagi nih segera coba set install aplikasinya di cloud.integrasolusi.com dan daftarkan instansi sekarang juga hubungi kami di nomor berikut ayo sih pirit ongkos dan cepat halo juragan pasar pernah gak sih kalian merasa susah mempromosikan toko terus membeli ribet kirim gambar produk buat beli apalagi masih pandemi covid-19 gini atau kalian sering kehabisan waktu cuma buat mereka pesanan harian duh bisa-bisa keuntungannya jadi kurang maksimum eits tapi sekarang gak usah pusing lagi pasar WA hadir buat mempermudah usaha bisnismu cukup 3 langkah mudah berbelanja penasaran? yuk cek demonya tinggal akses link toko pilih produknya dan pesan tadaaaah kamu akan dapat motif pesanan pembeli di whatsapp secara otomatis untuk lebih lanjut kunjungi website dan hubungi tim kami ya pasar WA jualan jadi lebih mudah selamat menikmati Terima kasih.